Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ada di kandang breeding lokasinya masih di lampu tengah ya ini masih berdekatan dengan kandangnya Masirot ini breeding semua ini nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama peternaknya onernya review sapi sama review kandangnya ini unik teman-teman nih tempat minumnya ini dibuat cor terus ada bugnya gini saya baru lihat di masing-masing ada semua ini onernya lagi membersihkan kandang lumayan banyak juga sapinya ini nah ini indukan semua besar-besar sapinya disini uniknya beliau memanfaatkan jungle jagung ini ya jungle jagung yang di fermentasi untuk pakan nanti kita tanya-tanya gimana proses pembuatannya juga saya juga baru tahu ini bisa dimanfaatkan biasanya kan ini cuma dibuang-buang ya teman-teman tapi disini dimanfaatkan untuk pakan ini sangat inspiratif untuk pakan alternatif ya apalagi ini musim kemarau susah pakan hijauan langsung aja kita tanya sama yang punya kandang ini beliau ini udah selesai nimpalnya Assalamualaikum Mas namanya siapa Mas saya Imron Oh ya Mas Imron ini ini sangat banyak sekali sapinya belajar ya sama kita juga lagi belajar ini peternak sapi udah berapa lama ini lebih 3-4 tahun 4 tahun 6 3-4 tahun ya oke 3-4 tahun awal mula biara sapi itu gimana kalau bisa tertarik ke sapi ya suka sih melihara sapi sekalian pengen belajar gimana kalau melihara sapi oh iya iya soalnya bisa agak keras dikit Mas ya ini kita belum pakai mikrofon kita ini pertama mau review kandang dulu nah estimasi pembuatan kandang ini kira-kira menghabiskan biaya berapa ini ya untuk kandang kurang lebih sekitar 10-15 10-15 ya udah termasuk tertoran palungan ini ya yang bisa dikerjain sendiri kerjain sendiri gitu ya nah ini yang menarik ini kan breeding ya Mas ya breeding saya lihat pakannya ini janggel jagung ya janggel jagung ini kok dia mau itu diapakan Mas pakannya jadi kalau untuk pembuatan janggel jagung ini kita pakai pola fermentasi Mas di sini fermentasi ya jadi apa yang ada di lingkungan sekitar kita kumpulkan terus kita bawa di rumah dan baru kita bisa bikin pola fermentasi biar dia lebih untuk serang kasarnya berkurang terus TDA-nya mulai naik dia oh iya kalau proses fermentasinya sendiri bahannya apa aja Mas kalau untuk proses fermentasi saya bikin ini kan apa dari tetes tebu tetes tebu ya nah ini biangnya kalau nah ini ini on dicom bawahnya kan kayak tapen nah itu bakteri beberapa bakteri dicampurin jadi apa di dalam bentukan air apa tertutup ya nanti bisa berkembang ya ini tetes tebu udah dicampur sama bakteri ya iya bakteri bakteri fermentasi ya bisa dari SO4 bisa M4 bisa lebih banyak produk dari fermentasi kita hanya mengembangkan lebih banyak untuk bakterinya kalau yang kemarin ini yang dipakai ini bakterinya dari apa M4 apa apa gitu ini ini pakai ini SPP SPP ya dari Jogja Oh iya ini ya ini takarannya berapa nih kalau pakai SPP ini tergantung ini Mas kalau untuk satu drum ini saya bikin saya setengah setengah ya setengah ini jadi ini kan full ya dari apa-apa ada tegas tebu sama air air perasan beras itu beras berarti berarti gua-guaan apa yang ada di situ apa yang ada di rumah apa pisang apa-apa gitu disampur satu drum dicampur setengah botol ini ya sama air sama teteh jadi dia setelah ditutup ini kan ini kan tertutup tetepnya kedap udara itu ya anak aerob ya bakterinya ini tunggu sampai sekitar satu minggu satu minggu ya satu minggu bisa dua minggu ntar baru bisa dibuka kan dia sudah jadi bakterinya berkembang ya berkembang ya Oh iya ya terus kemudian pas fermentasinya sendiri gimana caranya kita mau belajar bareng-bareng perbandingannya untuk perbandingannya ya istilahnya jadi ini karena adanya seadanya sih ini bahwa janggul jagungnya kurang lebih setengah ton setengah ton janggul jagung dicampur dengan singkongnya kurang lebih ini kita kisah dari kemarin kita dua ton dua ton berarti empat banding satu ya 4 banding satu terus molasenya seberapa banyak ini yang udah jadi tadi saya kemarin bikin satu minggu jadi terus sekitar lima lima inilah lima ember lima sampai enam ember inilah saya dengan saya susun dulu jadi satu diaduk itu jadi satu dan tercampur semua saya siram pakai ini siram di lapis-lapis gitu satu lapis Oh perlapisnya satu ember terus ditutup ya ini tutup rapet tutup rapet itu turun turun ya jadi dia lebih lunak kalau jadi janggul langsung dikasih makan dia nggak keras ya enggak susah dicerna ya ini sampai pembuatan dari awal sampai jadi ini berapa makan berapa lama ya kurang lebih ini karena ini kurang lebih satu minggu satu minggu udah bisa dikasih makan ya udah bisa dikasih makan Oh ya apa ininya udah mulai lunak udah mulai lunak ya terus ketahanannya Mas ini berapa bulan kira-kira sampai harus habis gitu enggak ada ya sampai habis ya ini sampai berapa bulan pun dia tahan tahan ya Oh iya berarti semakin lama juga nggak masalah makin lunak Oh semakin lama semakin lunak untuk fermentasi sama itu tadi ada yang ada bakteri yang ini ya ini makanya apa aja dia ini ya gini ini manfaatin lingkung sekitar yang ada apa di situ ada di bawah pisang-bawah pisang ada ini ini juga ini batang singkong ini ya batang singkong kebiasakan daun singkong ini batangnya juga mau dia kita menyesuaikan untungan kalau pakan susah kita adanya yang penting nah untuk ini kan yang sebelah mas ini ini hamilin ini hamilin ya hamil-hamil ini yang batang beranak kemarin nah ini masih kita review pakan pemberian pakannya itu sehari berapa kali di sini Mas sehari biasanya tiga kali ini Mas pagi-pagi siang pagi siang sama sore Oke pagi siang sore terus kasih comburan juga enggak comburan kita pakai pakai ya comburannya apa aja itu Mas ini saya pakai ini bukan Oh bengkil kedele ya eh bengkil sawit Oh udah halus ya ini ya ya udah halus ini kayak yang dipunggur kemarin wangi ini iya agak-agak manis gitu ya bahunya ini bungkil sawitnya bungkil sawit nih berapa Mas kalau kita beli di sini untuk bungkil sawit kisaran 2000-2500 per kilonya itu ya kalau sekali makan kira-kira kalau untuk indukan sebesar ini ini kalau ini ya paling enggak kalau dia kan menyesuaikan berat badannya semakin besar ini semakin banyak biasanya dia yang dibutuhin yang dibutuhin buat tenaga dia pastinya biasanya dua ini dua takaran ini setengah kilo setengah kilo ya jadi air terus dicampur ininya dua dua takar ya dua takar dua takar terus sama garam nggak pakai garam garam pakai garam pakai ya garam ada ini gamblong teman-teman ini limbah singkong juga ya yang udah selesai diperas nah inilah ini gamblong namanya jadi kulitnya limbah dari perasannya itu terus sampai batangnya pun dimanfaatkan enggak yang tersisa pokoknya di sini sangat-sangat inspiratif kita bisa menekan biaya pakan gimana caranya nah ini Mas aku kemarin juga dikritik ini sama subscriber akan saya nyebutin jenis sapi jenis sapi itu salah Mas saya masih belajar juga kan di sini jadi aku nyebutinnya itu si mental ternyata menurut ini apa namanya pegon nah ini aku mau belajar jenis-jenis sapi dan dimulai dari ujung aja ya ini apal kan Mas saya ini untuk jenis-jenis sapi nah ini jenis sapi ini jenis apa ini blaster ini ini blaster ini ya jadi mungkin dulunya awalnya indukan indukan sapi Bali sapi Bali di blaster ya sapi Bali disilangin sama sapi metal Oh ya ya awalnya karena mungkin ini cuman dia jatuhnya banyak tuh kalau ras Bali nya makanya dia blasternya Nah kalau ini kan ini metal ini mental ya ini jenis metal ini nih mungkin persilangan antara limousin sama si metal ini ya man ini jatuhnya karena ada kalau di sini kalau ada putihnya gini walaupun sedikit jatuhnya si metal Oh sebutnya si mental kalau walaupun ada cara dikit kalau nggak ada putihnya dia polos nah ini limousin limousin ini Okay tradisi ini masih masuk semua enggak Anda Oh kopior ini ya ini silangan eh Higher tapi perah sapi perah ya silangan ya metal metal ini limousin ya Knowledge yang murninya ini ya panjang bandana nah ini udah melahirkan berapa kali ini Mas ini baru satu kali baru satu kali ini kurang lebih dua kali ini dua kali ya FH nya ini udah berapa kali ini udah ada anaknya nih FH ini ambilan dari Lampung juga apa dari Jawa ini dari sini aja dari Lampung dari Lampung ya ini udah berapa beranak berapa kali nih mana yang ini yang ini ini belinya udah hamil kemungkinan sekitar kalau lihat dari tanduknya sekitaran tiga sampai empat kali ya prediksinya kalau sebelahnya udah beranak berapa kali nih ini masih darah ini masih amel ya amel udah IP ini ya udah IP berapa bulan Mas udah sekitar lima bulan lima bulan ya jadi PKB dan kata manterinya emang udah positif positif ya di IP apa kemarin Mas ini ini di metal metal ya berapa kali ini kemarin ngib ini ngibir dua kali dua kali baru jadi oh iya kemarin di rumah saya sekali belum jadi ini masuk mulai ini sekali jadi ini ya ini dua kali yang beda ini ya kalau yang ini berapa kali ini kalau itu baru di sini baru ya dua kali nih dua kali nanti genep tiga bulan saya PKB hmm genep dua bulan baru PKB iya sama ini nanti bareng kalau udah udah cukup kira-kira bisa di PKB bisa dicek lebih positifnya nanti di cek lagi ya kalau apa namanya siklusnya Mas kita juga masih belajar ya breeding ini siklusnya kira-kira berapa kali dalam setahun gitu kalau beranaknya sapi kalau sapi itu biasanya ya kalau tergantung dari e-b-nya itu sih Mas ibu itu berapa kali kalau sekali jadi biasanya setahun sekali bisa kalau sekali jadi jadi tapi kalau tapi kan mungkin beda-beda reproduksinya bagus ada yang mungkin agak mungkin agak lama agak-agak susah gitu kan tiap sapi kan beda-beda kadang harus ngulang juga itu ya menjadi kendalanya nambah panjang durasi waktunya nah ini kan saya lihat apa ya ya ini sudah cukup berhasil Mas ya sudah apa namanya udah pada beranak nah ini ada triknya tersendiri nggak untuk merangsang yang dia reproduksinya biar bagus gitu pakan apa perlakuan ah menurut saya pada intinya pakan mungkin ya Pakannya banyak sih faktornya mungkin reproduksi tapi kalau saya cobanya dari pakan gitu jadi pakan di bagus mungkin kalau dia kebutuhan nutrisinya terpenuhi kemungkinan reproduksi yang juga kan kemungkinan otomatis jadi bagus dia jadi kemungkinan sekali suntik kalau bisa kan kita mintanya ya langsung jadi langsung jadi ya Oh dari pakan juga pengaruh ya dari pakan tuh pengaruh terus iya terutama kesehatan sapi juga mungkin ya kayak vitamin mineral gitu apa istilahnya yang kira-kira dibutin sapi itu kita bisa menuhi Oke mungkin ada nggak Mas kata-kata untuk penyemangat nih biar untuk teman-teman semangat ngaritnya itu hehehe ya intinya apa ya rajin lah tekun lah maksudnya istilahnya kita memuliakan tenang ya Oh ya kita memuliakan tenang insya Allah ya karena juga bisa memuliakan kita oh iya timbal balik ya oh iya siap-siap-siap-siap oke terima kasih ilmunya Mas ini sudah diizinkan ke kandangnya juga kita makasih semoga ilmunya ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Mas ya Terima kasih.